41 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramatjati usai dilakukan identifikasi. Mayoritas korban tewas dengan luka bakar di atas 80% sehingga sulit untuk dikenali. Satu persatu iring-iringan mobil yang membawa jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggerang, Banten, Rabu Pagi. Rencananya seluruh korban langsung dilakukan proses identifikasi oleh tim dokter dari RSUD Kabupaten Tanggerang yang dibantu tim dokpol Polda Metro Jaya. Mayoritas korban tewas menderita luka bakar di atas 80% sehingga menyulitkan proses identifikasi. Belum lagi terbatasnya ruang pendingin yang tersedia di RSUD Kabupaten Tanggerang sehingga proses pengenalan identitas sedikit terhambat. Rencananya 41 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi akan dikirim ke Rumah Sakit Polri, Kelamat Jati. Sementara itu 8 orang korban yang menderita luka serius kini masih menjalani proses perawatan intensif di instalasi gawat darurat. Sisanya yakni korban luka ringan di tangani klinik yang berada di dalam lapas. Yang pasti kalau yang meninggal ini sulit untuk diidentifikasi. Semuanya hangus ya. Ada satu yang meninggal dalam perjalanan yang itu bisa kita identifikasi. Jadi rata-rata korban semuanya dalam kondisi sulit untuk diidentifikasi. Dan selanjutnya kemungkinan ini akan diidentifikasi oleh BVI dari kepolisian.